Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini saya lagi membuat cemilan yang sangat enak Buatnya mudah, bahannya sederhana Mau tau bagaimana membuatnya, yuk tonton videonya sampai selesai Langkah pertama, kita siapkan panci Lalu masukkan 1 bungkus agar-agar plain Atau agar-agar tanpa rasa 2 bungkus minuman coklat Ini saya menggunakan merek coklatos Teman-teman bisa menggunakan merek apa aja Lalu 1 saset kental manis 4 sendok makan gula pasir Atau bisa disesuaikan selera 700 ml air Kita aduk sampai semua bahan tercampur rata Dan ini kita masak di atas kompor Hingga mendidih sambil terus kita aduk Nah kalau sudah mendidih seperti ini Kita bisa matikan api kompornya Disini sudah saya siapkan loyang Yang sudah saya basahi dengan air minum Lalu kita tuang ke dalam loyang Dan ini kita biarkan hingga setengah set ya teman-teman Lanjut Siapkan 150 gram gula merah Daun pandan Kemudian 300 ml air Dan ini kita masak hingga mendidih Dan gula merahnya larut Kalau gula merahnya sudah larut Dan mendidih seperti ini Kita matikan api kompornya Lanjut siapkan mangkuk kecil Kita masukkan 1 butir telur 1 saset santan instan Ini ukuran yang 65 ml Dan ini kita kocok Sampai telurnya tercampur rata Dengan santan Nah kalau sudah tercampur rata Bisa kita sisikan terlebih dahulu ya teman-teman Kemudian siapkan panci Masukkan 1 bungkus agar-agar plain Atau tanpa rasa Masukkan 3 sendok makan gula pasir Atau sesuai selera Sejumput garam Lalu masukkan air gula merah Yang sudah kita masak tadi Untuk air gula merahnya ini Sebelumnya sudah saya saring ya teman-teman Masukkan juga 400 ml air Jadi total keseluruhan airnya 700 ml ya teman-teman Lalu masukkan juga larutan telur dan santan Nah supaya wangi Saya masukkan kembali daun pandannya Kita aduk sampai tercampur rata Dan ini kita masak di atas kompor Hingga mendidih Nah kalau ingin hasil lumutnya besar-besar Jangan sering-sering diaduk ya teman-teman Kita aduk sesekali aja Tapi kalau ingin hasil lumutnya kecil Atau lembut Nah ini baru kita sering-sering diaduk Nah ini saya aduk sesekali Supaya hasil lumutnya besar-besar ya teman-teman Nah kalau sudah mendidih Bisa kita matikan api kompornya Lalu kita angkat Oke ini untuk puding yang coklatnya Sudah setengah set Jika saya tekan-tekan seperti ini Dia sudah berkulit ya teman-teman Dan tidak bocor Tapi di dalamnya itu masih lembut Ini salah satu tips juga Supaya kita bikin puding berlapis itu Bisa menempel dengan sempurna ya teman-teman Lalu kita masukkan puding lumutnya Kita tuang secara pelan-pelan aja ya teman-teman Kalau puding lumutnya sudah kita tuangkan semuanya Dan ini kita diamkan Hingga benar-benar beku ya teman-teman Atau bisa juga kita masukkan ke dalam kulkas Setelah pudingnya benar-benar beku Kita keluarkan dari dalam loyang Terlebih dahulu saya sematkan Sisi pinggirannya menggunakan lidi Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Lalu ini kita potong-potong Untuk besar kecil potongannya Bisa kita sesuaikan selera ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Puding lumut lapis coklatnya sudah jadi Untuk rasanya ini jangan diragukan lagi ya teman-teman Ini enak banget Untuk coklatnya ini nyoklat banget Dan untuk puding lumutnya ini Tidak amis sama sekali ya teman-teman Pokoknya ini enak banget Teman-teman wajib coba juga ya Dan puding ini juga cocok banget ya teman-teman Buat kita sajikan saat ada acara Arisan, kelumpul keluarga Sekedar cemilan di rumah Oke teman-teman segitu dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Terima kasih